Udah lega nih dalam drama kasus Sambo ya? Gak boleh langsung lega. Gak boleh langsung lega? Kan ada seri berikut. Karena Pak Beni kan pernah menjadi korban pranknya Sambo juga kan? Betul, betul. Peristiwa yang terjadi berturut-turut ini kami melihat begini. Kalau yang Sambo, orang pasti bertanya. Kalau mau bunuh kenapa sih di rumah? Kan bisa dimana? Di luar. Itu mencerminkan bahwa dia terpercari diri, yakin bahwa dia bisa kuasai semua, bisa atur semua, seperti skenario yang dia bikin. Tapi kalau Teddy ini, menurut saya enggak. Enggak. Karena apa? Dia yang berintah sendiri, gak ada kaitan dengan ini semua, dan dia tidak mengira kalau kasusnya akan terunggak. Tidak mengira? Iya. Buktinya apa? Pengungkapan di Jakarta, ketangkep, diurut asal-usul barang itu, nyampe lah ke sana. Peristiwa undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Kalau saya bilang sih iya dong. Perjokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani memiliki langkah evaluasi peradilan, reformasi perintahkan kepada Penko Polhukas. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Banyak orang bertanya-tanya sebetulnya apa yang sedang terjadi di lembaga kepolisian. Gunjang ganjing ini tidak kunjung meredah setelah kasus sambu, kemudian berbagai kasus muncul. Ada kasus Akirudin Hasibuan yang kemudian juga dipecat dari anggota kepolisian. Kemudian ada kabar kasat narkoba di Polres Jakarta Timur yang kemudian bunuh diri. Dan berbagai kasus-kasus yang mempersoalkan dan mempertanyakan ada apa sih dengan kepolisian. Itulah yang saya akan perbincangkan dengan senior di kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal Polisi yang sekarang menjadi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Irjen Polisi Purnawirawan Beni Mamuto. Pak Beni, apa kabar? Baik. Baik ya? Udah lega nih dalam drama kasus sambu ya? Nggak boleh langsung lega. Nggak boleh langsung lega? Kan ada seri berikut. Karena Pak Beni kan pernah menjadi korban pranknya sambu juga kan? Betul, betul. Sempat dibully dan lain sebagainya. Oke, Pak Beni saya mau tanya. Dulu memang cita-citanya jadi polisi ya? Sebetulnya enggak. Malah saya benci polisi. Hah? Saya benci polisi. Benci polisi? Saya main layang-layang, pinggir jalan. Rumah saya di pinggir jalan. Ditangkap polisi. Ditangkap polisi? Terus? Anak kecil kan taunya, lu kenapa saya main layangnya kok diganggu? Oke. Kok dilarang? Oke. Jadi belum mikir soal keselamatan. Hmm. Bahaya enggak mikir. Hmm. Jadi yang tertanam disini benci sama polisi. Oke. Terus? Nah, dalam perjalanan waktu, waktu SMA. Saya melihat teman-teman kok banyak daftar akabri. Akabri waktu itu ya? Iya. Biasa anak muda kan pengen saingan kan. Ah, masa sih gue enggak bisa kan. Oke. Akhirnya ikut tes. Hmm. Saya yang lolos teman saya pada gagal semua. Jadi masuk akabri itu ikut-ikutan dulu? Iya. Jadi waktu tes terakhir itu, ibu saya itu cuma pesennya satu. Yakinlah kalau Tuhan memilihkan jalan hidup kamu. Hmm. Di sini, kamu lulus. Hmm. Kamu enggak usah khawatir. Hmm. Biasanya kalau pesen gitu, sambil numpuk-numpuk bunda. Hmm. Hmm. Dan mulus-lulus. Mulus-lulus. Jadi belum lulus SMA, kan kami dibuatkan surat keterangan lulus lah ya. Hmm. Jadi ketika kami sudah masuk, sudah gundul kepala saya, teman-teman baru pada perayaan kelulusan. Oke. Itu 77, Pak ya? 7-7. Nah, waktu itu 74. Oh, 74. Lulusnya 77. Sesungguhnya cita-cita saya adalah menjadi dokter. Menjadi dokter? Kenapa? Oke. Karena ibu saya bidan. Oke. Saya sering nemenin ibu saya menolong orang mengahirkan. Hmm. Kalau malam saya ikuti, mengikuti beliau, ngawal beliau, duduk biasanya sama suaminya si ibu yang melahirkan. Kita duduk, nungguin. Kalau sudah bunyi bayi, oe, oe, ah, udah lahir. Oke. Ntar lagi pulang. Hmm. Itu tertanam, akhirnya saya punya cita-cita. Saya ingin rusih, saya ingin jadi dokter. Tapi berjalanan hidup lain ceritanya. Tapi apa yang membelokkan cita-cita ingin jadi dokter, malah kesasar jadi polisi yang Pak B ini benci gitu. Ya. Nah, waktu tes aja saya lihat polisi pakaian dida, saya benci. Tapi di sisi lain, saya kalau nonton film detektif, saya suka. Oke. Pakaian preman, mengungkap kasus, itu saya suka sekali. Oke. Nah, jadi dalam perjalanan waktu tadi, karena saingan di sekolah, gengsi-gengsian, pengen adu kemampuan, saya iseng-iseng tes, saya yang mulus, teman saya gugur. Gugur. Dan akhirnya. Dan sejak jadi polisi, kemudian cinta polisi gitu? Begitu masuk, selama tes itu saya masih mengalami, ya sedikit kejolak lah. Lihat seragamnya itu. Tapi pelan-pelan-pelan saya mulai belajar. Oke. Oh, bagus, saya ikuti. Nah, akhirnya sudah, itu sudah mulai hilang lah. Oh, dan sampai sekarang menjadi tidak lagi benci dengan polisi? Tidak, justru ada kecintaan yang lebih, ya. Karena sesungguhnya, kalau tadi saya bilang dokter, itu bicara kesehatan. Kalau polisi, ini bicara penyakit masyarakat. Oke. Jadi ini penyakit fisik, ini penyakit masyarakat. Oke. Ini 24 jam, sama 24 jam. Setiap saat harus siap melayani masyarakat. Oke. Sebagai polisi, sebagai dokter, sama. Oke. Saya dengar Pak, Pak Beni juga pemegang 7 rekor Guinness Book of Record. Dan juga berapa? 30 rekor muri. 34. 34 rekor muri. Ini apa Pak, yang Bapak mau sampai berupaya, berikhtiar untuk tercatat sebagai pemegang Guinness Book of Record maupun muri ini apa? Yang pertama begini, alhamdulillah, Bapak saya pesan kan, karena lahir, saya lahir di Jawa, Bapak saya sejak muda di Jawa, jadi lebih dominan pengaruh Jawa, maka Bapak saya pesan, tolong salah satu anak ada yang mau berbuat sesuatu di kampung halaman. Kampung itu mana? Minahasa. Nggak di Rejo atau Minahasa? Minahasa. Oke. Minahasa. Supaya masih diakui keturunan sana. Oke. Mulainlah kami beraktifitas. Mengangkat budaya di sana. Budaya Minahasa? Ya, jadi seni tari, seni musik, kemudian bahasa, kemudian kami udah bikin 5 kamus bahasa daerah. 5 kamus bahasa daerah? Minahasa, Indonesia? Ya. Oke. Itu menggerakkan para tokoh-tokoh tua-tua di sana. Oke. Kami motivasi, meskipun backgroundnya bukan ahli bahasa, tapi karena kami motivasi dengan cara yang sederhana, tolong tulis awalan A, B, C, D, itu jadi segini. Oke. Dan itu sudah dicetak, dilunjurkan, dan setiap kami melunjurkan pasti di momen yang terhormat. Salah satu kamus dilunjurkan di UI. Kamus Tontemboan. Kamus yang lain dilunjurkan oleh Ibu Menko Polhukam. Itu karya Benny Mamoto? Dengan tim. Dengan tim. Tapi inisiator kami, fasilitator kami. Nah kemudian soal rekor. Sama, saya melihat bahwa budaya di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa ini mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Oke. Terpikir oleh saya, bagaimana untuk menarik mereka supaya menghargai budayanya. Di sana itu ada jargon gini, biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Gengsi. Gengsi. Saya pikir-pikir apa ya? Wah ini harus bikin sesuatu yang wah menjadi kebanggaan. Wah itu punya saya. Oke. Di situlah mulai saya rintis. Pertama saya bikin lab mobile, komputer. Jadi mobil isi komputer 50, laptop, kemudian generator. Masuk ke desa, ngajari anak-anak. Itu sudah 4.000 anak-anak. Ngajarin apa? Komputer. Belajar komputer. Tahunnya dulu dong. Tahun berapa? 2004. 2004. 2004. Itu sudah. Kami sudah. Nah terus itu berjalan sayangnya pemerintah daerah responnya kurang. Kurang. Padahal harapan saya, saya menginisiasi, memotivasi, silahkan terusin. Nah itu rekor pertama kami itu. Baru mulai, itu di bidang pendidikan. Mulai hasil bumi. Kacang, kawangkoan. Itu kami bikin setinggi 18 meter di tengah mal. Di tengah mal di Minahasa? Di Kota Manadu. Kota Manadu. Itu sekitar 3 ton. 3 ton kacang. Kacang. Rekor muri. Dan kacangnya memang enak. Untuk promosi produk. Terus berturut-turut. Jadi ada bidang seni. Tari masal ada. Kemudian musik masal ada. Kemudian kuliner. Kuliner. Kami sudah bikin tuh bubur menadu. Sekian ribu sudah. Kemudian perkedel Nike itu ikan yang dari dano-to-dano. Itu sudah. Jadi macem-macem yang kami bikin. Itu yang masuk ke Guinness Book of Record? Ini yang masuk di Rekor muri. Oh Rekor muri. Oke. Kalau yang masuk di Guinness Book of Record itu kulintang terbesar. Kulintang terbesar? Itu 3 ton. 3 ton? Kayunya itu bilahnya besar-besar. Harusnya kan hanya segini. Itu trompet terbesar dan bisa bunyi. Ada di tempatnya di tempat saya. Kemudian ada kain tenun terpanjang. Kain tenun terpanjang berapa panjang? Tiga bulan dikerjakan non-stop itu 101 lebih. 101 meter? Iya. Oke. Kemudian nasi jahak atau nasi lemang itu 6 kilometer. Dan cara membuatnya kita hanya menggunakan konsep masyarakat di sana adalah mapalus. Gotong royong. Gotong royong. RT ini mampu berapa? Oke. Kita kasih modal bahan baku. RT itu berapa dikumpul tinggal menggandeng. Jadi kami mencoba mengangkat budaya sana dengan melakukan pelatihan-pelatih, festival, kemudian lomba, tingkat nasional, dan sebagainya. Mulailah budaya ini bangkit kembali. Kenapa? Kulintang sudah mau dicaplot tetangga kita. Malaysia? Banyak pelatih kita yang melatih ke sana. Saya ingetin ke teman-teman. Waspada loh. Kalau kita nggak merawat kekayaan kita, tetangga kita yang ngambil alih nanti. Nah dengan sudah tercatat di Guinness World Record kan, kalau mau mengklaim nggak bisa lagi. Oke. Itu yang kami lakukan. Itu ada tujuh di Guinness World Record dan tiga puluh empat di Muri. Muri, iya. Dan semuanya lebih kepada perawat budaya lokal ya? Iya. Mencengalat masalah tari, musik, kemudian kuliner, pendidikan, seni kain. Oke. Sekarang masih ingin mencatatkan rekor apa lagi Pak? Kami kemarin mau, sudah siap loh Pak. Eh kena COVID. Kami mau mencatatkan di Guinness World Record itu Suruling. Suruling? Di Borobudur. Borobudur, Jawa Tengah? Iya. Oke. Ijin sudah, semua sudah lengkap. Tinggal pelaksanaan. Dan rencana kami konsepnya adalah seluruh perwakilan Suruling di Indonesia plus dunia. Jadi kami sudah soan ke Ibu Menlu juga untuk bagaimana KBRI di negara luar itu bisa mendata komunitas Suruling di sana. Sehingga nanti kita undang bisa hadir di situ. Begitu COVID, ya terpaksa kita tunda. Mungkin setelah pilpres lah. Karena itu tinggal menyelenggarakan saja. Tinggal menyelenggarakan. Itu apa? Suruling dari berbagai... 14 ribu target kamu. 14 ribu Suruling dari... Seluruh dunia. Seluruh dunia. Iya. Akan tampil di Borobudur. Borobudur. Dan mereka menyanyi apa, serulingkan apa? Nanti lagu-lagunya yang akan dimainkan kita kirim dulu. Oh, oke. Sehingga mereka belajar dululah untuk ini. Sebetulnya apa sih keinginan di bawah sadar dari Pak Benny untuk membikin sesuatu agar tercatat di Guinness Book of Record, tercatat di Muri? Sebenarnya apa yang mendasari itu? Rekor itu kan sesuatu capaian. Oke. Prestasi. Karena ada yang tertinggi, terbesar, tercepat, terbanyak, dan sebagainya. Ketika komunitas si pemilik seni budaya itu kita angkat, muncul kebanggaan, muncul pengakuan dia itu punya saya, dibanding tidak terpromosikan kan. Daripada saya pasang baliho, spandu, orang hanya sepintas saja. Sepintas. Kalau ini tercatat. Oke. Rekornya ada tercatat. Jadi negara lain bisa lihat. Oh, ini kekayaannya punya sana dan sebagainya. Nah, orang sering bertanya, Pak. Ini yang nanya budayawan. Pak Benny. Anda kan polisi. Anda nangani teror. Nangani narkoba. Keras semuanya. Kok ngurusin budaya? Itu kan bidang kami. Oh, merasa jobnya diambil. Saya bilang begini. Ketika saya tugas di bidang yang keras, teror, narkoba, segala macam, itu saya bisa terbawa nanti. Saya menjadi keras. Keras, oke. Bagaimana untuk mengimbangi itu? Saya terjun ke budaya. Mengasah nurani saya terus. Ada harmoni. Ada kebersamaan. Soft skill ya. Sehingga ini nanti mengimbangi. Yang tadinya ini saya akan terbawa dengan menghadapin kasus, kekerasan, gini-gini. Saya bisa imbangi melalui kegiatan itu. Dan itu saya rasa. Salah saya jelasin, para budayawan malah dukung. Selain seruling, apalagi yang ingin dicapai? Kami waktu itu, ada beberapa contoh saja. Kami sudah nyusun waktu itu, tari saman. Tari saman Aceh? Itu di bundaran AI. Kalau itu dibikin panggung, Pak. Oke. Itu dilihat dari mana-mana. Itu indah sekali. Itu indah sekali gerakannya, segala macam. Waktu kami jadi Ketua Panitia Hari Anti-Nerkoba Internasional tahun 2010. Kami bikin rekor muri Ulau Miangas. Itu kami ikat dengan bendera merah putih. 7 kilometer. 7 kilometer? Itu sebagai simbol bagian dari NKRI. Mata rantai manusia bergandengan tangan. Kemudian menangkap ikan, namanya Mane'e ya. Itu prosesi adat. Jadi yang datang waktu itu, 3 ribuan yang datang. Nah itu, termasuk waktu di NGONAS juga. Kami bikin tari saman, masal juga di situ. Jadi diharapkan kegiatan itu mengangkat sesuatu yang, mohon maaf ya, anak-anak sekarang kan kurang peduli terhadap budaya lokal. Lebih ke Korea lah ini. Nah melalui momen itu kita harapkan bisa mengangkat. Oke. Yaitulah kiprah Benny Mamuto keseharianya ya, yang nyasar dari, kayaknya ini menjadi dokter, tapi kemudian ini jadi dokter masyarakat. Gak tahu apakah ini tersasar atau enggak. Pak dan Pak Benny kemudian menjadi polisi. 77, mulai berkiprah sebagai kepolisian panjang Pak. Dan juga pernah ada pengalaman yang mungkin bagi Pak Benny cukup mengejutkan atau cukup berkesan selama berkiprah sebagai polisi? Ya, jadi agak unik Pak saya. Saya mulai tugas itu di Jakarta Pusat, Polis Jakarta Pusat tahun 77. mulai dinas sampai pensiun saya di Jakarta. Dinas sampai pensiun di Jakarta? Berapa tahun itu? Jadi basah terus dengan tempatnya? Bukan, ceritanya gini. Kami hanya pindah ke Bandung 3 bulan. Oke. Tapi yang mindain juga yang mengembalikan. Waktu itu saya nolak perintah. Pernah nolak perintah juga? Karena saya anggap perintah itu salah. Perintah siapa? Ya, bos lah. Kapolri waktu itu. Kok berani? Nah, ini bisa dibandingkan dengan adik-adik sekarang. Kalau bicara melawan perintah. Melawan perintah. Insupordinasi. Menolak perintah. Saya kalkulasi begini. Saya laksanakan perintah. Itu fatal. Waktu itu berkas perkara itu lengkap. Oke. Saya kirim P21. Diminta dihentikan. Zaman itu zaman abri, Pak. Oke. Sementara pelapor ini ada atensi dari Mabesabri. Kebayang nggak kalau dihentikan? Habis saya. Karir saya habis. Oke. Saya lebih nolak. Berkas saya kirim P21. Peribut. Dipindah. Pindah aja. Tapi akhirnya yang ngembalikan juga yang mindah. Oke. Tapi gimana ceritanya, Bapak? Hampir tidak pernah bertugas di luar Jakarta. Itu kan sesuatu privilesi yang luar biasa. Ya. Tetapi tugas saya Larinya hampir ke seluruh Indonesia, Pak. Oke. Nangkep sini, nangkep sini, nangkep sini, dan sebagainya. Jadi Kami tugas di Jakarta kan macam-macam. Tidak diserser terus. Ya. Kami di Interpol dua kali. Kemudian kami jadi Ajudan Jenderal Wiratat Kusuma Angkatan Darat. Kemudian kami juga pernah di Spree. Kapolda Di Papungkol. Kemudian juga Pernah di Dispulata. Kemudian Yang lain itu Kami lebih banyak di Serser. Jadi Serser di Polis Jakarta Pusat. Kemudian di Polda Metro. Kemudian di Korserser Baris Krim. Tapi kan sangat jarang Pak Polisi yang bertempat Hanya di Di Jakarta itu. Saya tidak tahu Pak. Karena Saya punya Prinsip Pantang Menolak Perintah. Meskipun yang tadi pernah Menolak. Yang dipindah tadi itu. Menolak penugasan. Menolak penugasan. Kalau itu kan Perintah yang tidak benar. Pantang menolak Perintah. Di perintah Apapun saya siap. Konsekuensinya Pak Lebih sibuk. Karena Ada sesuatu yang Agak ini Beni. Ada ini Beni. Tapi Kekayaan Pengalaman Lebih. Contoh saja Waktu itu Zaman Menangani Teror Tahun 2001 Desember Teror di Bali? Sebelumnya Pak. Sebelum Bali. Tahun 2000 Malam Natal Bom Kita belum tahu. Akhirnya Kami diajak Kapolri ke Singapura Koordinasi di sana Gara-gara Lake One You Ngomong Indonesia Sarang Teroris Kan semua marah. Kami ke sana Koordinasi Ternyata Benar Setelah Reformasi Pada pulang Ke Indonesia Oh Orang-orang Teroris itu Disitulah kami Pulak-balik Meriksa Tahanan Di Singapura Di Malaysia Kemudian di Filipin Ke Australia Ke Afghanistan Tahan-tanan Orang-orang Yang pernah Ke Indonesia Jarang yang mau Pak Kalau di perintah Urusan kayak itu Jarang yang mau Saya justru Merasa bahwa itu Peluang untuk Saya mendapatkan Pengetahuan yang Baru Waktu itu Urusan teror kan Baru Justru kami Dalami Dalami Studi S3 Ya Desirasi saya Soal Teror Tesis saya Soal BLBI Karena saya Penyidik BLBI Pertama Jadi saya Kawinkan Antara studi Dengan Sebagai praktisi Tapi ketika Menangani kasus Katakalah BLBI Itu kan Masukan penyelidikan Sampai keluar negeri Ada sesuatu Yang menarik Ketika Pak Benny Menangani Sebagai penyelidik Kasus BLBI Menarik Gedung BI Terbakar Atau dibakar Tidak tahu Gedung BI Terbakar Atau dibakar Tidak tahu Karena apa Disitulah dokumen Dokumen disimpan Dokumen BLBI Ya Kami naik Ke atas Naik pakai tangga Setelah kebakaran Terus Jadi Disitulah kami Jadi tahu Apa Istitif Posisi Dari Presiden 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 siapa nih Pak Arto Disposisinya Tentang satu Kredit Ya kami tahu Oh begini Sehingga Disitu tergambar Bagaimana Intervensi Oke Intervensi masuk Sehingga Para jajaran direksi Ini yang melaksanakan Itu dokumen Yang selamat Ya dokumen Yang selamat Dokumen Yang selamat Menemukan Dari Bukti itu Bahwa ada Intervensi Presiden Suwarta Untuk mendidikan Disposisi Untuk penyelamatan Perbankan Betul Jadi banyak Hal yang disitu Kemudian memberi Gambaran kepada kami Bahkan kami Waktu itu Sempat di Undang Untuk presentasi Di estana Di Pak Mordiono Bersama Kapolri Kapolda Metro Dan di Cerso Waktu itu Pak Gris Mere Kami presentasikan Modus operandi Yang terjadi Itu seperti ini Bagaimana Penyimpangan Aturan Dan sebagainya Tapi dalam Perjalanan Waktu Waktu itu Diberintahkan Stop Karena sudah Mengarah Ke Keluarga Ini ketika Penyelidikan Sedang berjalan Sudah Mengarah Kepada Apa Calon Suspek Kemudian Diberintahkan Stop Baru setelah Reformasi Pak Arta turun Baru lanjut Oke Ketika berlanjut Kemudian ditemukan Banyak Pak Waktu itu kan Kami sempat Memeriksa Direksi BI Kami periksa Kendro Budianto Kemudian Beberapa Kami periksa Dan memang Terbukti Seperti itu Tapi itu karena Disposisi dari Presiden Suwarto Salah satu Salah satunya Salah satu Kemudian yang lain itu Polanya sama Polanya sama Menggunakan Jalur-jalur Kekuasaan Oke Tapi Pak Apa Pak Benny Menyebutkan Apa Gedung BI Terbakar Atau dibakar Kenapa Sampai bisa Memunculkan Apa Mencium Itu ada sesuatu Di sana Kalau Bicara Pengamanan Itu standar Pengamanannya Kan sudah cukup Tinggi Gedung-gedung Pencakar Langit itu Kan semua Sistem pengamanannya Sudah tinggi Baik sisi Ancaman Kebakaran Maupun sisi Pencurian Dan sebagainya Itu satu Kedua Dokumen yang ada Di situ Isinya dokumen Itu yang akan Kita perlukan Untuk kepentingan Penyelidikan Nah dengan itu Terbakar kan Sebagian Sudah hilang Artinya Peristiwa kebakaran Itu Sengaja untuk Menghilangkan Barang bukti Patut diduga Patut diduga Karena kalau Kita langsung Memfoniskan Dituntut Pembuktiannya Patut diduga Patut diduga Upaya-upaya Untuk pengambukan Betul Tapi BLB Sampai sekarang Juga gak selesai Dalam perjalanan Waktu kan Kita semua Ngikuti kan Pada periode ini Ada kebijakan ini Periode ini Kebijakan ini Dan sebagainya Bahkan kami Waktu itu Masuk dalam Tim pemburu Koroktor Kemenko Polhukam Kami Memulangkan Salah satu Pururnan Dari Singapura Ke Indonesia Itu berkat Kerjasama Dengan Kepolisian Singapura Kemudian Sikap Kooperatif Dari yang Bersangkutan Kami berhasil Bawa pulang Kemudian Ada lagi Kasus Adrian Waworuntu BNI Ketika itu Kami ada Di Paris Menangani Bom Kedubes RI Di Paris Kami terbang Ke sana Pak Kapolri Kemudian Perintahkan Ini Adrian Wawuntu Lari ke LA Kami dengan Pak Goris Akhirnya kembali Ke Singapura Adrian Tau diburu Dia lari ke Singapura Nah dari Singapura Itu kami Kerjasama dengan Aparat di sana Akhirnya Dia keluar Lewat Medan Di pesawat Kami sudah ikut Akhirnya ditangkap Kemudian Kemudian juga Ada Satu lagi Burunan Yang Masuk Ke Amerika Juga Tapi karena Masuk DPO Akhirnya kita Jemput Ke sana Dibawa pulang Jadi memang Masih banyak Pak Masih banyak Masih banyak Menyangkut Masalah Aspek Legalnya Legal Legalnya Kerjasama kita Dengan negara itu Biasanya ada Prinsip Timbal balik Jari Prokal Kemudian juga Hubungan baik Ini yang penting Hubungan baik Dalam beberapa Kasus itu Berhasil karena itu Ketika mereka Minta tolong Kita support penuh Maka ketika Kita minta tolong Mereka pun akan Mengimbangi Hal yang sama Nah hubungan baik Ini kami jaga Oke Tapi juga Sampai sekarang Banyak yang belum Ketangkap ya Banyak Itu sebenarnya Memang harus ditangkap Atau enggak sih Pengalaman kami Waktu turun itu Memang perlu Keseriusan Perlu keseriusan Keuletan Keuletan Enggak boleh menyerah Kemudian kreatif Untuk mencari Tricknya gimana Contohnya yang di Di Amerika Dia masuk Cegat imigrasi Masuk red notice Setelah dicek Ternyata Dia Aplikasi Visanya Isinya Palsu Bohong Pernah terlibat Kriminal Tidak Padahal dia buron Nah oleh FBI Ditanya Kamu mau Jalani hukuman Dulu disini Soal Aplikasi Visa ini Atau Atau Dia minta jaminan Saya mau pulang Tapi minta jaminan Kita jamin Dikawal juga Dari FBI Sampai kesini Disini ya sudah Proses hukum Dihadapi Oke Itu pengalaman Pak Benny ya Tapi kalau saya sekarang Lihat bagaimana Apa Situasi PPATK ini Agak Tidak sesuai dengan profilnya Apa yang sebenarnya terjadi pada Kasus Hasibuan ini Pak Benny Kalau menurut Sebagai komponasi Ijinkan Pak saya Ke belakang dulu ya Maksud saya gini Era Kapolri Pada masanya Tantangannya itu Berbeda-beda Pak Oke Kalau mau bicara Pak Listio Ya Sudah ketangkep Bintang 2 Bintang 2 Yang lalu Pak Tantau Bintang 3 Pantang Kapal Reskrip Kebetulan saya penyidiknya Pak Susno Eh Pak itu Pak Sywetlandung Sywetlandung Oke Pak Bambang Indah Saudara Pak Susno Bintang 3 Ya Ini kalau bicara Tinggi-tinggian Tinggi-tinggian Oke Artinya Dulu sudah terjadi Terjadi juga Oke Tetapi Kita harus ingat Era sekarang Era medsos Lain Pak Oke Netizen Bisa nguliti Bisa nelanjangi Gaya hidupnya Lewat Instagramnya Lewat ini Flexingnya Segala macem Dulu tidak ada Oke Saya kebayang Kalau Dulu ada Itu ada Sehingga ya Seperti ini kondisinya Itu satu Kemudian kedua Peristiwa yang terjadi Berturut-turut ini Kami melihat begini Kalau yang sambung Orang pasti bertanya Kalau mau bunuh Kenapa sih Di rumah Kan bisa Dimana Di luar Itu mencerminkan Bahwa dia terpercari diri Yakin bahwa dia Bisa kuasai semua Bisa atur semua Seperti skenario Yang dia bikin Dia yakin Itu bisa Yang Bapak sempat Kepohongan juga Semua Semua Kena kebohongan Nah Arogansi Semua tahu Bagaimana dia Nah Saya sering menggunakan istilah Yang maha kuasa marah Dengan kelakuannya itu Akhirnya ini Berikutnya Teddy Teddy Kurang apanya Semua orang tahu Bisnis istrinya ini Soal kekayaan Kenapa sih masih mau main Soal narkoba Ya akhirnya kena juga Nah Berikutnya Masalah AKPB Hasibuan Hasibuan Kalau menurut saya Bandel Bandel Arogan Bandelnya apa Udah diingetin Contohnya sudah ada Flexing Dia masih Mungkin Gaya hidup mewah Masih Sudah diingetin Kan Kapolri sudah menyampaikan Regulasi internal sudah ada Surat edaran sudah ada Kenapa Dia merasa yakin Saya aman Karena saya Ada cantolan Masih Buan Ada cantolan ke Ya pergaulan mugi dia kan Oh Bapak tahu Levelnya kan Dan akhirnya Dengan peristiwa ini Terungkap Sudah ada Pelanggaran etik Dan disiplin Empat kali Nah pertanyaannya kok sampai Empat kali Berarti kan cukup kebal Cukup kebal artinya Ya artinya Sudah empat kali Biasanya kan dua kali saja Sudah Sudah Kalau serius Sudah Selesai Sudah 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 ke PT DH Oke Nah oleh sebab itu Kalau saya melihatnya Kalau kasus Si ini Mirip dengan Mario Dendy kan Oke Tenggan yaan dulu Baru kemudian terungkap yang lain Nah bantuan mengungkap ini kan dari netizen Oke Artinya apa Pengawasan publik saat ini Sangat masif Sangat Intensif Sehingga kita melakukan apapun Kalau hal yang menyimpang Dengan mudah Diviralkan Cek Jejak digitalnya Ya seperti ini contohnya Tapi gini Tiap hari Masukkan informasi dari publik Ya Tapi gini Itu kan kalau sesuai dengan LHKPN Laporan Kekayaan itu kan Hartanya itu 476 juta Something lah Tapi Dari hasil penelusuhan TPAT kan bisa sampai Milyaran rupiah Berarti ada sesuatu yang Tidak dilaporkan secara jujur Ya Yang jelas seperti itu Ya Nah apa yang terjadi Ternyata bisnis ilegal Ilegal Jalan Bisnis ilegal jalan Ini sedang didalami Kemudian Nantinya akan Berkembang ketika Hasil Penyelidikan Masalah Transaksi Mencurigakan PPATK Diserahkan ke Polri Disitulah nanti akan Bisa berkembang Sumber-sumber yang lain Nah kebetulan Saya Dengar dari beberapa Anggota Yang pernah jadi Atasan dia Itu memang Terkenal Arogan Arogan Dari cara jalannya Sudah kelihatan angkuh Ya Dan pernah ditegur Janganlah Ke kantor Pakai Alphard Cuek saja Dia sangat percaya diri Karena ada backup Ya kenalannya Itu lah Artinya memang ada backup Merasa Overconfident Ya merasa Punya keluarga Punya Lingkup Pergaulan Yang Notabene Dianggap oleh dia Bisa melindungi Dia lupa bahasa Zaman sekarang Gak bisa lagi Oke Zaman dulu masih bisa Oke tapi gimana Bisa sampai Kemudian punya bisnis-bisnis Ilegal Dengan posisi dia Sebagai Posisi direktur Di Di Polda Sebetulnya Apakah itu Pengawasan internalnya Tugak tidak bergerak Ya inilah Sebetulnya Kalau menurut saya Menjadi momentum Untuk Internalnya Apakah itu Pitpropam Irwasda Ini untuk Mulai Membenahi Pengawasannya Masalah khususnya Masalah gaya hidup Kemudian Masalah kekayaan Yang berlebihan Tidak sesuai Dengan Apa namanya Profile Lain kalau Dia memang Anak orang kaya Istrinya pengusaha Atau apa Itu mungkin Sehingga Dilakukan langkah-langkah Pencegahan Lebih awal Tapi kan ini Artinya kan Bahwa pengawasan internal Tidak bekerja kan pak Ya Kalau Kita kaitkan Seperti itu Ya memang Kalau video itu Tidak viral Dan kemudian tidak Dikulitin oleh netizen Kan gak ketahuan Apa-apa Sebetulnya Buktinya kan Masyarakat pun Mulai ada yang Ngelaporkan Punya kos-kosan Disini Punya ini Disini Dan sebagainya Berarti secara Menyeluruh Sebetulnya Pengawasan-pengawasan Internal itu Sebetulnya juga Tidak optimal Tidak optimal Sama sekali Kalau tidak dibongkar Juga gak akan ketahuan Belum optimal Dan menurut saya Pengawasan melekat Itu pak Yang harus Ditegakkan Artinya Satu tingkat Di atas Ketika anak-anak buahnya Melanggar Ini harus dimintain Pertanggung jawaban juga Gimana kamu Membina dia Gimana kamu Mengawasi dia Ketika kamu Gak melakukan sesuatu Maka kamu juga Harus bertanggung jawab Kalau itu dilakukan Ya para atasan Pada mikir Oke Contoh saja Misalkan Anggota suka mabuk Kan potensial Nanti dia Melakukan pelanggaran Yang lain Mukul orang Atau kekerasan Ketika atasannya Sudah tahu Kasus cengkareng Yang nembak Anggota TNI Tiap malam mabuk Masa atasannya Enggak tahu Nah itu Artinya ada pembiaran Atau kelalaian Tidak peduli Tidak peduli Tidak peduli Atasannya juga Tidak peduli Nah itulah Yang menurut saya Sudah saatnya Itu ditegakkan Oke Kalau anak Kamu melanggar Padahal Hal-hal Yang harusnya Kamu bisa cegah Kamu lakukan Ternyata Di dalam Itu dikenakan Oke Kalau dalam kasus TDI Minahasa Pak Pas orang Inspektur Jenderal Polisi Aktif Kemudian dituduh Ya Ikut sebagai Transaksi narkotika Tapi dalam duplik Dalam duplik Yang dikatakan Bahwa Ini Dia menjadi Playing victim Seakan-akan ya Mengatakan ini adalah Akibat perang bintang Di Kepolisian Gimana Bapak sebagai Kompolnas Dan sebagai orang yang Menitik karir Di Kepolisian Juga memang ada Perang bintang Di Kepolisian Perang bintang itu Muncul istilah itu Ketika kasus sambung Oke Dimana kita bisa melihat Viralnya Beberapa cat Hubungan Konsorsium Dengan konsorsium Hubungan B Dengan jaringan Bisnis Silakal Itu dimaknai oleh Media perang bintang Oke Tapi kalau Teddy ini Menurut saya Enggak Enggak Karena apa Dia yang berintah sendiri Enggak ada kaitan Dengan ini semua Dan dia Tidak mengira Kalau kasusnya Akan terungkap Tidak mengira Iya Buktinya apa Pengungkapan di Jakarta Oke Ketangkep Diurut Asal-usul Barang itu Nyampe lah Kesana Barulah Kebongkar Jadi dia Gak mikir Bahwa ini Akan ketangkep Dan ini Bukan by design Bukan by design Bukan by design Ini normal Saja Penyelidikan Ketemu Transaksi ini Naik 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 Kesana Jadi dalam Konteks ini Ya itu Argumentasi dia Bisa disampaikan Di pengadilan Untuk Dia lepas Dari tanggung jawab Tetapi fakta Di pengadilan Dengar gak Waktu kesaksian Istrinya Linda Bukan Istrinya Dodi Dodi Jelas sekali Bagaimana Teddy ini Meng-create Satu cerita Oke Skenarium Untuk mengorbankan Satu pihak Disitu saja Sudah kelihatan Bahwa dia menjadi Aktornya Tapi kan Tapi kan itu Meski tadi Pak Benny Mengatakan Ini Apa Kebetulan Kebetulan Saja Tapi kan Kasus itu Terungkap Ketika kemudian Teddy Minahasa Sedang dipromosikan Menjadi Kapolda Jawa Timur Itu juga sesuatu yang Kebetulan juga Kalau kita Saya aja kaget Pak Kaget yang mana Ya baru dipromosikan Ternyata kok Seperti ini Oke Kondisi Senyatanya dia kok Seperti itu Saya kaget juga Saya melihat itu Semua Alamiah Alamiah By design Ya kembali Yang di atas Sudah Marah Marah Kamu harus berhenti Disini Berhenti Dengan Pengunggapan Yang dari Jakarta Tadi Oke Dan sekarang Dituntut Mati Ada dua Inspektur Jenderal Berbindang dua Yang dituntut Dan difonis Mati Ya Ya mudah-mudahan Ini menjadi Pembelajaran yang lain Ya Bahwa Janganlah Melakukan Hal-hal Seperti itu Oke Diberi jabatan Diberi Kehormatan Diberi Fasilitas Dan sebagainya Harusnya Untuk mengabdi Pada rakyat Kenapa Dia malah Melakukan Hal Seperti itu Oke Kalau sekarang Juga yang banyak Menimbulkan Pertanyaan publik Soal Apa Kasat Narkoba Pores Jakarta Timur Ya AKB Budis Ya Budi Yang kemudian Disebutkan Dewas Karena Bunuh diri Sebagai komponen Melihat Gimana itu Perwira Polisi Yang kemudian Bunuh diri Kami begitu Mendengar Peristiwa itu Kami langsung Berkoordinasi Dengan Pak Kapores Jakarta Timur Kami berkomunikasi Terus Menanyakan Perkembangan Hasil Penyelidikannya Dan Dalam hal ini Saya mengapresiasi Karena apa Sudah Mengantisipasi Segala Kemungkinan Artinya Yang dilakukan Adalah Pendekatan Secara Sientifik Karena Hasilnya Enggak Terbantakan Contoh CCTV Di Runod Untuk Membuktikan Rote Perjalanan Dia Tadinya Disampaikan oleh Keluarga Naik Gojek Ternyata Enggak Jalan Kaki Kemudian Yang berikutnya Mulai Muncul Isu Wah Itu Racun Atau Kemungkinannya Ditembak Atau Apa Maka Dilakukan Otopsi Lambung Tidak Tidak Temukan Ruka Tembak Dan Sebagainya Nah Kemudian Yang berikutnya Dikaitkan Juga Dengan Masalah Sakitnya Karena Dia Begitu Masuk Mengeluh Sakit Lapor Ke Kapolres Untuk Minta Izin Berubat Operasi Batu Ginjal Diizinkan Telah Diizinkan Kemudian Dia pulang Masih sakit Masuk rumah sakit lagi Nah Setelah masuk rumah sakit lagi Dia maksa Pulang Dengan Membuat Pernyataan Kepada dokter Besok Paginya Kejadian Nah Publik Ketika Disampaikan Bahwa ini Dia sakit Dan sebagainya Mungkin Masih Berpikir Ah masa sih Bahkan Malah isu yang Beredar Wah karena dia Kalau gak salah Keluarganya yang menyampaikan Wah karena dia Jabat di kasat Narkoba Jangan-jangan Ini dihabisi oleh Sindikat Kalau itu Saya bisa jawab Karena saya Ngalami Ketika kita Operasi kenceng Ngoperasi di lapas Dulu paling banyak Saya Teror Datang terus Teror datang terus Yang namanya Dikirimin Karangan bunga Ke rumah Turut berkuat cita Beni Mamoto Gimana Telepon Kami lacak Teleponnya Dari lapas Karena kami Sering operasi Di lapas Artinya Ketika Kita sudah Operasi Dan sindikat Merasa terganggu Ancaman masuk Pasti ada Dia belum Oh dia belum Kan belum tugas Sakit Berubat Jadi itu Bisa ditepis lah Enggak lah Nah Faktor lain apa Ini sedang Didalami Nanti Kami rencana Dengan Pak Kapol Juga Mau Ketemu keluarganya Bahkan hari ini Harusnya keluarganya Ketemu kami di kantor Untuk mendalami Faktor lain Faktor lain ini Tentunya akan terbatas Informasi terbatas Di keluarga Untuk nanti Kemudian Bisa disimpulkan lah Hasil akhir adalah Bunuh diri Nah ini masih Masih menunggu Mungkin dalam waktu Dekat ini lah Oke Tapi kan berarti Ada sesuatu yang Gini Sejauh Gimana posisi mental Dari seorang Perwira menengah Kemudian memilih Untuk Mengakhiri hidupnya Dengan konstruksi Bunuh diri gitu Saya sependapat Pak Sampai sekarang Saya bertanya Oleh sebab itu Kami Ini dalam waktu dekat Kami mau Ketemu Kepala Biro Psikologi Polri Kami mau diskusi Soal penanganan Bunuh diri ini Apakah mereka Melakukan kajian Apakah mereka Setiap kasus Kemudian didalami Masalahnya apa Dan sebagainya Sehingga nanti Bisa lakukan Langkah antisipasi Dalam bentuk Mungkin Konseling Kemudian Pendampingan Kalau ada masalah Dan sebagainya Memang Kami sadari Bahwa Jumlah Psikologi Polri Ini terbatas Oke Biro Psikologi Polri Pun kecil Sementara Tugas Polri Ini penuh Dengan tekanan Dan stres Itu baru Masalah penugasan Saja Belum Kompleksitasnya Nanti dengan lingkungan Keluarga Masalah ekonomi Dan sebagainya Nah beberapa Kasus yang terjadi Ini kan ada Lima yang belakangan Kita lihat Gorontalo Gorontalo Itu staff Di Kapolda Kemudian Di Pulau Samosir Samosir Itu udah jelas Bahwa karena Dia menggelapkan Dia Ada rasa malu Ada rasa Khawatir Karena buktinya Di dalam Cucat digital Cucat digital Itu dia nyari info Tentang Bagaimana istrinya Ketika ada hutang Yang diwariskan Kemudian juga Menyangkut masalah Yang budi Terus Di sulut Itu Pacarnya Sakit Meninggal Dia bunuh diri Pertanyaan kami adalah Emangnya di pendidikan Gak digembleng Mentalnya Kok sampai Selemah itu Itu di kami bertanya Ada apa Dengan pendidikan Kok seperti ini Nah kalau Membandingkan Di luar negeri Di Australia Itu jumlah Polisi yang Bunuh diri Itu 2019 Sampai 2020 Itu ada 300 sekian Orang Kemudian Di Amerika Juga banyak Tiap tahun Itu ada 200an Ada 400an Juga banyak Nah disini Kami memang Dalam waktu dekat ini Mendorong Untuk Ini harus ada kajian Kemudian Solusinya apa Karena ke depan Tugas semakin berat Pemilu ini kan Stresnya lebih Berat lagi Kok nanti ada Kampanye Ada demo Kemudian Apa namanya Pengawasan TPS Dan sebagainya Itu sepanjang tahun Ini gejala yang agak Outlier ya Agak sejanggal ya Ketika ada gejala Polisi dikonstruksikan Sebagai bunuh diri Ya kalau Dari analisis Secara umum Itu bisa karena Tres Tekanan kerjaan Masalah ekonomi Hutang Dan sebagainya Kemudian Juga ada Masalah Rasa malu Ada sesuatu Rasa malu Ada rasa bersalah Ini beberapa yang Dari analisis Yang kami baca Temuannya seperti itu Berarti ada Semacam Kekeliruan Ketika ada Psykotes Menyaksuk ke Polisian Gak terbaca Kekuatan mental Menghadapi Ini menurut saya Akan harus menjadi Bahan evaluasi Oke Biasanya kayak gini Nanti hasil tes Evolusinya Diminta Di file yang ada Untuk dipelajari Kemudian juga Nanti dari Wawancara Dengan Temannya Keluarganya Lingkungannya Itu juga Akan Mendukung Nanti Oke Pak Benny Kalau Pak Benny Sudah lama sekali Berkecimpung Di Kepolisian Mendalami Kasus-kasus Korupsi Kasus-kasus Narkotika Kasus-kasus Teroris Tapi juga Menjadi Pengajar Pengajar Soal terorisme Dan sebagainya Dan malang melintang Di berbagai Tempat Kalau Mosep Tanya Sebetulnya Kalau refleksinya Pak Benny Yang sudah Malang melintang Itu Sebetulnya Akar Dari segala Akar Masalah Bangsa Bangsa Indonesia Yang kemudian Tidak sepenuhnya Bisa cepat Bergerak Maju Itu apa sih Pak Saya ingin Menyampaikan Ancaman Serius Ini yang Kadang Kurang Mendapatkan Perhatian Jujur Saya berani Mengatakan Itu Kita tahu Kita akan Menghadapi Bonus Demografi Oke Tetapi Saya selalu Sampaikan Ini Akan Berubah Menjadi Bencana Demografi Ketika Anak-anak Muda Kita ini Sudah Dirusak Oke Yang rusak Siapa Narkoba Oke Kemudian Dunia Medsos Karena mereka Lebih Percaya Pada Medsos Dan Belajar Dari Medsos Daripada Dari orang Tuanya Dari Gurunya Nah Bicara Masalah Narkoba Saya katakan Ini serius Daya Rusaknya Ketika Seseorang Sudah Menangkrobal Otaknya Sudah rusak Kualitas Hidupnya Rendah Tidak Bisa pulih Lagi Ini Cacat Permanen Nah Ketika Di tengah Persaingan Dunia Seperti Ini Generasi Muda Kita Kualitas Hidupnya Turun Karena Itu Tidak Tidak Bisa Bersaing Lagi Sebenarnya Sumber Daya Alam Kita Melimpah Jumlah Penduduk Begitu Besar Ketika Si Pengelola Ini Adalah Orang Orang Yang Kualitas Hidupnya Sudah Turun Maka Luar yang Akan Nguasai Artinya Narkoba Menjadi Ancaman Ancaman Serius Dan Itu Adalah Sebuah Apa Sebuah Orkestrasi Memasarkan Narkoba Masuk Kepada Generasi Muda Indonesia Atau Yaudah Memang Ini adalah Target Pasar Kenapa Saya katakan Itu Ketika kami Menangani Masalah Narkoba Kami Menginterogasi Satu Tahanan Warga Negara Iran Kami Buru Ketangkepnya Di Bangkok Saya Tanya Kenapa Anda Nyasar Indonesia Ya Indonesia Buat kami Pasar yang Bagus Harganya Bagus Permintanya Naik Terus Hukumnya Bisa Dibeli Saya Kaget Denger Itu Sindikat Internasional Sementara Realita Sekarang Banyak Penyalahguna Bukannya Direhab Tapi Dilapas Lapas Overcapacity Itu Karena Isinya Mayoritas Penyalahguna Harusnya Ini dipandang Sebagai Orang Sakit Untuk Diobati Tapi Masuk Lapas Akibatnya Apa Dia Nyari Ketemu Bandar Terciplahlah Pasar Di Dalam Lapas Tapi Narkoba Itu Tadi Semata-mata Indonesia Sudah Memang Menjadi Target Pasar Dari Jaringan Narkotika Internasional Atau Sudah Menjadi Produsen Jadi Pasar Sudah Jadi Produsen Sudah Nah Produsen Ketika Ketika Dulu Berhasil Mengungkap Pabrik 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 Besar Cikande Itu Terbesar Di Dunia Tidak Sabu Tapi Ekstasi Itu Ketangkep Beberapa Pabrik Ketangkep Mereka Mikir Ternyata Tidak Aman Di Indonesia Untuk Bikin Pabrik Besar Beralihnya Ke Kitchen Set Itu Di Ruko Kemudian Di rumah Rumah Kecil Artinya Skalanya Bukan Besar Tapi Skala Humi Industri Humi Industri Kami Tangkep Di Sentol Itu Rencana Ekspor Ke Jepang Oh Jadi Sudah Menjadi Produsen Produsen Tapi Sekali Lagi Ketika Yang Gede Gede Ini Sudah Ketangkep Akhirnya Mereka Berfikir Dua Kali Untuk Membangun Pabrik Besar Tapi Beralih Ke Skala Yang Lebih Kecil Kalau Tadi Menjadikan Indonesia Sebagai Market Sebagai Pasar Terbesar Narkotika Ini Semata-mata Motifnya Ekonomi Atau Memang Ada Motif-motif Di luar Ekonomi Narkoba Adalah Bisnis Ilegal Yang Menghasilkan Uang Paling Tinggi Disamping Bisnis Ilegal Lain Penyelurupan Rokok Penyelurupan Diamond Senjata Dan Sebagainya Itu Narkoba Paling Tinggi Di dunia Juga Seperti Itu Dengan Uang Yang Besar Ini Bisa Dipakai Untuk Macem-macem Pak Oke Ketika Saya Di BNN Saya Nangkep Apa Ngungkap Apa Sudah Lari Ke Politik Uang Narkoba Lari Ke Politik Karena Apa Ya ada Anggota DPRD Ada Pengurus Partai Dananya Untuk Apa Yang Ikut Berbisnis Narkotika Iya Itu Yang Bahaya Itu Dulu Sekarang Masih ada Karena Kami Nggak Nangani Lagi Nah Waktu Itu Kami Sempat Mengungkap Seorang Calon Bupati Didanai Seorang Bandar Untung Nggak Jadi Bandar Narkotika Membiayai Kampanye Pilkada Untung Nggak Jadi Kalau Jadi Bisa Kebayang Nah Inilah Yang Menurut Saya Serius Makanya Seorang Pakar Dari USDA Stephen Castile Itu Ngomong Narkoba Adalah Senjata Perusak Masal Yang Efektif Untuk Menghancurkan Masyarakat Begitu Sebar Itu kan Kecanduan Kecanduan Mati Kecanduan Mati Biaya Untuk Rehab Itu Besar Sekali Dan Itu Harusnya Ditanggung Oleh Negara Pertanyaan Saya Katakanlah 4 juta Penyalah Guna Kemampuan Rehabnya Itu Berapa Kami Sudah Hitung Itu Bisa 100 Tahun Baru Selesai Karena Kapasitasnya Paling 500 Orang Per 6 Bulan Berarti Kalau 4 juta Berapa Lama Nah Inilah Mungkin Banyak Pihak Yang Tidak Tahu Belum Tahu Atau Tidak Mau Tahu Bahwa Ini Serius Narkotika Masalah Serius Karena Kerusakan Generasi Tapi Itu Semata-mata Bukan Desain Besar Hanya Semata-mata Motif Ekonomi Kita Harus Mewaspadai Sekali Lagi Kita Harus Mewaspadai Kenapa Indonesia Menjadi Sasaran Pasar Ketika Generasi Muda Indonesia Rusak Yang Menikmati Siapa Kita Harus Bicaranya Kesana Ya Gak Boleh Polos-polos Saja Kita Saja Konsumen Buka Kalau Pertanyaannya Gini Pak Kalau Pak Beni Sudah Banyak Melanglang Buana Ke Sejumlah Negara Negara Mana Yang Menjadi Apa Dream Inilah Negara Yang Sebetulnya Saya Idolakan Saya Cita-citakan Dan Harusnya Bangsa Ini Meluncuk Kesan Kami Melihat Beberapa Negara Yang Maju Pesat Maju Pesat Tentunya Tetap Ada Kekurangan Kelebihannya Yang Jelas Yang Pertama Kita Berharap Bahwa Kedepan Ini Satu Negara Yang Betul Betul Menjamin Dan Apa Namanya Membantu Pembangunan SDM Ini Penting Sekali Kuncinya Di sana Negara Mana Ketika SDM Ini Kan Beberapa Contoh Sekarang Contoh Begini Kenapa Mahasiswa Dari China Oke Program S2 S3 Di Negara Negara Lain Itu Banyak Sekali Saya Ke Australia Ya Ada Itu Perguruan Tinggi Di situ Mayoritas Dari Sana Di Eropa Jadi Investasi SDM Dengan Menyekolahkan Mereka Membiayai Sekolah Untuk Apa Menyerap Pengetahuan Ilmu pengetahuan Dari Berbagai Negara Lihat Ranking Perguruan Tingginya Apa Itu Ranking Tinggi Nomor Satu Dari Hasil Studi Di Negara Negara Lain Ilmunya Disedot Untuk Membangun Apa Yang Terjadi Pembangunan Di Sana Pesat Sekali Itu Kalau Mau Bicara SDM Kemudian Yang Kedua Tentunya Harus Berkaitan Juga Tentang Penegakan Hukum Karena Itu Akan Menjamin Kepastian Hak Orang Dan Sebagainya Nah Kemudian Yang Ketiga Tentunya Bagaimana Membangun Harmoni Ini Penting Boleh Kita Kaya Boleh Kita Pintar Boleh Ini Tapi Kalau Kehidupan Bermasyarakatnya Tidak 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 Harmoni Tidak 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 Toleransi Ini Juga Tentunya Orang Tidak Akan Nyaman Tinggal Di Negara Itu Saya Pikir Masing-masing Negara Yang kami Amati Dari Negara Yang Paling Bahagia Misalkan Finland New Zealand Dan Yang Ini Negara Yang Memang Kemajuan Teknologinya Cepat Sekali Tapi Di sisi lain Hukumnya Mungkin Masih Dianggap Terlalu Represif Dan sebagainya Ada plus minus Tentunya Kita berharap Justru Dari Mempelajari Beberapa Negara Itu Bisa Kita Adopt Mana-mana Untuk Kita Bisa Mewujudkan Satu Impian Negara Yang Ideal Menurut Kita Kalau Pak Beni sendiri Melihat Indonesia Pada Saat 17 Agustus 2045 Dreamnya Seperti Apa Akan Jadi Seperti Apa Indonesia Ini Sangat Ditentukan Oleh Hal-hal Yang Saya Sampaikan Tadi Pendidikan SDM Ketika Itu Tidak Digarap Serius Masalah SDM Ketika Ancaman Kerusakan SDM Ini Tidak Ditangani Serius Ya Apa Yang Kita Harapkan Bisa Tidak Tercapai Tapi Impian Pak Beni Soal Indonesia 100 Tahun Seperti Apa Ya Dari Yang Kita Baca Kita Kita semua tahu bahwa Indonesia akan menjadi negara nomor 4 Oke Di dunia Tapi untuk mencapai itu tentunya Harus ada Syarat-syarat yang harus dipenuhi Tahapan-tahapan yang harus dipenuhi Baik Soal Kepemimpinan Negara Kemudian Bagaimana Masalah Penegakan Hukumnya Kemudian Bagaimana Masalah Pengelolaan Sumber daya alam Yang begitu Kaya Bagaimana Kemanfaatannya Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ini penting Sekali Jangan sampai Investor Masuk Disedot Tetapi Tidak Berdampak Pada Kesejahteraan Masyarakat Pertanyaan terakhir Pak Kalau Pemimpin di dalam Atau di luar negeri Yang menjadi Idola Atau Menginspirasi Pikiran dan tindakan Benny Mamotus Siapa Pak? Kami selalu Mengambil Hal-hal Yang Positifnya Karena kami pelajari Kan selalu ada Ada bagusnya Ada minusnya Dan sebagainya Ada Pemimpin yang tegas Seperti Margaret Thatcher Dulu Wanita Tapi Wanita besi Ini Ini Tapi juga Pasti ada Kelemahannya Kemudian juga Kita melihat Pimpinan kita sendiri Sama Pasti ada Plus minusnya Itulah yang kami sering Ambil Mana-mana yang bisa Menjadi Apa Rujukan Rujukan Untuk Kita pelajari Dan kita Berdomani Tapi kalau kembali ke Indonesia 2045 Pak Benny Optimis Bahwa Indonesia Akan semakin Terang Dan semakin Benderang Dan semakin Jaya Saya selalu Saya selalu optimis Pak Ketika 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 Kita ini Selalu Apa Pesimi Selalu Nyinyil Itu malah Kita nanti Kemakan ke dalam Tapi dengan kita optimis Kita yakin Kita berpikir positif Terus Itu Kita malah Malah jadi happy Pak Jadi happy Jadi harus tetap optimis Jangan lupa bahagia Untuk menatap Indonesia 2045 Betul Oke Pak Benny Terima kasih ya Jadi teman-teman Itulah obrolan saya Dengan Benny Mamuto Hampir satu jam Bercerita soal Pengalamannya Dan juga bercerita Soal impian-impiannya Kalau Anda ingin berkomentar Atau ingin Mengusulkan tamu-tamu Yang akan saya undang Silahkan Berikan catat-tanya Di kolom komentar Jumpa lagi Di Back to BDM Dengan tamu-tamu berikutnya Previsi undang-undang itu Memang didesain oleh Elik-elik politik negeri Kalau saya bilang sih Iya dong Berjokowi akan dihormati Banyak orang Kalau dia berani Membeli langkah Evaluasi peradilan Reformasi perintahkan Kepada Penko Polhukas